Intro Pelaksana ujian sekolah di SMP Negeri 5 Kendari berjalan sesuai prosedur dengan mengutapakan protokol kesehatan COVID-19. Tak hanya fasilitas cuci tangan dan pengukuran suhu badan yang disediakan, namun juga petugas satuan tugas COVID-19 dari Puskesmas Postia siap mendampingi hingga akhir pelaksanaan ujian sekolah di SMP Negeri 5 Kendari. Selama seminggu ke depan ujian sekolah bagi tingkat SMP Sekolah Kendari dilaksanakan dengan cara tatap muka langsung. Meski pelaksanaan ujian sekolah secara tatap muka di tengah pandemi virus corona, namun pihak sekolah menjamin protokol kesehatan tetap terjaga. Seperti halnya di SMP Negeri 5 Kendari. Para siswa yang akan masuk ke dalam sekolah wajib melewati bilik sterilisasi dan juga pengukur suhu. Selanjutnya, siswa mencuci tangan dengan fasilitas yang telah disediakan. Kemudian para pengawas mendampingi para siswa hingga ke ruangan kelas guna menghindari kerumunan. Setiap ruangan hanya berjumlah 10 siswa peserta ujian sekolah dengan dua pengawas ruangan. Kepala SMP Negeri 5 Kendari, Muhammad Nurdin mengatakan, selama pelaksanaan ujian sekolah di SMP Negeri 5 Kendari, pihak sekolah betul-betul mengutamakan protokol kesehatan COVID-19. Hal ini untuk menjamin kepada peserta ujian sekolah di SMP Negeri 5 Kendari agar terhindar dari virus corona. Terlaksana dengan baik, kemudian sesuai dengan regulasi yang ada, kita tetap mengikuti protokol kesehatan secara ketat. Dan khusus kami di SMP 5, sudah selama dua hari ini pelaksanaan, saya amati terlaksana dengan baik, karena di samping kami sudah menyiapkan berbagai fasilitas untuk menunjam protokol kesehatan. Kami juga tetap bekerjasama, berkoordinasi dengan mitra-mitra dalam hal pelaksanaan protokol COVID-19, khususnya Puskesmas Puasya. Sementara itu, Ketua Panditia Ujian Sekolah di SMP Negeri 5 Kendari, Wati mengatakan, para siswa tidak diizinkan untuk keluar ruangan, meski terjadi pergantian mata pelajaran yang diujiankan. Dalam satu ruangan, ada dua tim pengawas yang mengontrol pelaksanaan ujian sekolah serta pengawasan protokol kesehatan. Pelaksanaan hari kedua, ini tanggal sudah berjalan dengan lancar, karena memang pertama diawali dengan geladi, di hari satu, kemudian hari pertama tidak ada dua kendala, karena memang kita lakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang sangat ketat sekali. Mulai dari alur kedatangannya, sampai ke kepulangan siswa. Pertama, dilakukan dulu penyemprotan, sebelum masuk di lingkungan sekolah, kemudian pengukuran suhu, kemudian dilanjutkan lagi dengan pencucian tangan, setelah itu, berdiri dikumpul, diantar oleh petugas masuk di dalam rongan. Ujian sekolah di SMP Negeri Lima Kendari juga melibatkan tim Satgas COVID-19 dari Puskesmas Puasia guna mengontrol dan menciptakan suasana yang aman dari COVID-19. Tim Satgas COVID-19 dari Puskesmas Puasia melakukan peninjauan dan pengawasan terhadap sarana protokol kesehatan COVID-19. Salah satu tim Satgas COVID-19, Puskesmas Puasia, Yulia Suryani mengatakan, dari hasil pemantauan dapat disimpulkan bahwa di SMP Negeri Lima Kendari, ujian sekolah sangat sesuai dengan protokol kesehatan. Di antaranya, tidak terjadi kerubunan dan juga fasilitas cuci tangan dan ruang sterilisasi sangat terjamin. Kalau dari kami, Puskesmas Puasia, kalau melihat dari kacamata kami sebagai petugas kesehatan, kita kan ditugaskan di sini untuk melakukan pemantauan pelaksanaan ujian atau sudah berjalan dengan protokol kesehatan atau tidak. Tapi, alhamdulillah, dari pemantauan kacamata kami, luar biasa. SMP Negeri Lima Kendari ini sangat luar biasa. Fasilitas yang dimiliki mulai dari tempat cuci tangan, proses pelaksanaan ujian, terus dari segi guru-gurunya juga, kepala sekolahnya, semuanya bagus. Dan proses ujian berjalan sangat sesuai dengan protokol kesehatan. Di mana setiap kelas, semuanya ada tempat cuci tangan. Pelaksanaan ujian, satu kelas terdiri dari 10 orang siswa, mengawasi terdiri dari 2 orang. Di mana nanti ada jam istirahat, ada jam istirahat, ada jam istirahat 30 menit, tapi siswa tidak dibolehkan untuk keluar. Mereka keluar cuma untuk mencuci tangan, terus setelah itu mereka masuk, kalau ada bekalnya dimakan.